Intro Di desa Fakfak, pegunungan Bumberi, Tanah Papua, tinggallah seorang ibu bersama anjing kesayangannya. Mereka berdua mendapatkan makanan dari hutan berupa buah-buahan dan kus-kus. Suatu hari, mereka berjalan jauh ke tengah hutan, namun belum mendapatkan apapun. Tampaknya, musim buah sudah lewat dan mereka sudah terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan pulang, ibu dan anjingnya melihat sebuah pelan pandan yang sedang berbuah bunga lebat. Sang ibu langsung memetik beberapa buah untuk dirinya sendiri dan anjingnya. Mereka berdua makan dengan lahap. Setelah itu, sebuah keajaiban terjadi. Perut sang ibu dan anjing itu tiba-tiba saja membesar seperti sedang hamil. Tak lama kemudian, sang ibu melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Kueya. Setelah dewasa, Kueya sangat rajin membantu ibunya membuka ladang. Berbekal kapak batu, dia berjuang menebang pohon satu demi satu. Sementara itu, sang ibu membantu membakar daun-daunan kering hingga menimbulkan asap. Asap itu membumbung tinggi ke angkasa, menarik perhatian seorang kakek tua. Setelah tiba di tempat asap itu berasal, sang kakek melihat Kueya sedang menebang pohon. Kueya terlihat kelelahan. Kapak batunya sama sekali tidak membantu pekerjaannya. Kakek itu lantas memberi sebuah kapak besi kepada Kueya. Kapak besi pemberian sang kakek begitu tajam dan kuat. Dalam waktu sekejap, Kueya berhasil membuka ladang untuk ibunya. Untuk berterima kasih kepada sang kakek, ia pun membawa kakek itu ke rumah. Ia bermaksud untuk mengajak kakek itu tinggal di rumahnya dan menjadi ayahnya. Sesuatu yang paling diharapkan Kueya pun terkabul. Sang kakek sekarang sudah menjadi ayahnya dan dia kini memiliki tiga adik. Dua adik laki-laki yang selalu ribut dan satu adik perempuan yang sangat manis. Hidupnya terasa begitu bahagia. Hingga suatu hari saat ayah dan ibunya pergi, kedua adik laki-lakinya mengeroyok hingga dia memar dan luka-luka. Rupanya kedua adik laki-lakinya merasa iri karena sang ibu lebih menyayangi dirinya. Kueya hanya diam saja tanpa melawan sama sekali. Kueya tak tahu bagaimana harus menjelaskan tentang luka-luka itu kepada ibunya. Ia bersembunyi di gudang belakang rumahnya dan memintal sebuah sayap. Sayap itu begitu indah. Ia lantas berkata kepada adik perempuannya bahwa ia akan memakai sayap itu untuk terbang pergi dari rumahnya. Saat kedua orang tuanya pulang, adik perempuan kueya langsung menyambut mereka. Ia kemudian menceritakan tentang apa yang terjadi pada kueya, serta kenakalan yang dilakukan oleh kedua kakak laki-lakinya yang lain. Sang ibu begitu sedih mendengar cerita itu. Sang ibu berusaha mencegah kepergian kueya, namun terlambat. Kueya telah berubah menjadi seekor burung yang sangat cantik. Dia bertengger di cendela gudang dan berkata kepada ibunya, Sayap untuk ibu sudah aku siapkan di bawah jerami. Sang ibu mengikuti kueya kemanapun ia pergi. Dari atas pohon, kueya dan ibunya yang telah berubah menjadi burung mengamati kedua adiknya. Mereka berdua saling menyalahkan, saling melempar abu tungku hingga badan mereka berwarna hitam. Lalu mereka pun berubah menjadi burung-burung dengan warna hitam. Kueya dan ibunya menjelma menjadi burung yang sangat menawan. Burung itu kini dikenal dengan nama burung cendrawasi. Di hutan tempat mereka tinggal dulu, kini dipenuhi oleh burung-burung hitam, yang menurut cerita merupakan penjelmaan dari adik-adik kueya. Pesan moralnya, sesama saudara kita tidak boleh saling menyakiti, karena hal itu akan membuat keluarga kita tidak bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!